Intro Ya saudara baru menjabat menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebut akan ada evaluasi terhadap kepala sekolah yang tidak satu program dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan Abdul Jamal yang sejak beberapa waktu lalu resmi menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyebut akan ada evaluasi terhadap kepala sekolah evaluasi dilakukan karena adanya kepala sekolah yang pensiun maupun karena adanya kepala sekolah yang tidak berkompeten dan tidak satu program dengan Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan menurut Jamal, usai pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa belajar menggunakan sistem daring banyak ketertinggalan yang harus dikejar itu akan tetap ada karena sekolah-sekolah kita mungkin ada yang pensiun ini akan kita usulkan kemudian tentu sambil ada pensiun menyisip itu kita lihat ya mana yang tidak satu program dengan kita karena kita harus berlari cepat Pak EG minta kita ini harus berlari cepat karena ada beberapa ketinggalan yang harus kita tujukan ya jadi kalau memang nanti nilai ini ya terutama tujuan kita adalah untuk menyisip tadi supaya dia dipenitip karena kalau dipenitip itu akan lebih bagus dirinya berharap evaluasi terhadap kepala sekolah dapat menjadi semangat baru dalam menciptakan inovasi demi kemajuan pendidikan di kota Pekanbaru Priska dan Hindra Putra melaporkan